Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semakin, apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya Betul Oke, jadi kali ini kita kedatangan siapa nih kak? Kita kali ini kedatangan narasumber yang luar biasa banget Iya Ada kak Ariel Ada kak Aresian Dan ada kak Alvin Oke, jadi sebelum videonya mulai kita mau apa dulu? Sebelum videonya kita bumper dulu Oke, langsung wajib pelanyaan pertama Nah, daripada lama-lama kita langsung aja yuk nanya-nanya ke kakak-kakaknya Biar gak penasaran sama gimana sih bisa ikutin LKS dalam skala nasional gini kan? Iya Oke, apa kabarnya nih kak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat ya sehat Selama pandemi ini kesibukannya ngapain aja sih kak? Terbahan ya Terbahan aja sih Terbahan ya Terbahan, Allah tau ya Perbara sibuk Iya bener Oh ya, jadi buat yang belum tahu nih kakak ini kemarin ikut LKS di bidang? 3D Art Modeling Sama? Cyber Security Oke Jadi dapet juara berapa kak? Alhamdulillah juara empat Wow 10 besar 10 besar Lumayan Lumayan juga ya Mungkin ini akan bisa jelasin 3D animation itu apa? 3D Modeling sih Oh ya 3D Modeling tuh apa tuh? Jadi 3D Modeling itu beda ya sama 3D animation Soalnya kalo misalnya 3D animation itu dia buat 3D terus di animasiin Lain halnya sama 3D modeling, kalo 3D modeling itu dia bikin 3D, udah gitu dia di ekspor hasil objeknya itu tuh kan kita bikin karakter, karakternya itu di ekspor terus di import lagi ke aplikasi buat bikin game, namanya itu Unity bisa pake Unity bisa pake Marmoset bisa pake Unreal Engine gitu kan, nah disitu nanti kita decoding lagi buat ngegerakin si ininya karakternya. Oke Kalo cyber security gimana nih? Kalo cyber security itu yang pertama lombanya ya, ini berkaitan dengan lombanya ada namanya OSIN, Open Source Intelligence itu bagaimana kita mencari celah dari suatu program, terus ada namanya cryptography, ada namanya encryption dan sebagainya, jadi yang berhubungan dengan keamanan data sebenarnya cyber security. Terus di lomba itu ada, kita nyerang ya nyerang website, nyerang situs. Nyerang server, nyerang server lawan, jadi kita masuk server lawan itu. Kayak hacker-hacker gitu ya kak? Ya betul. Berbagian tim ya Kayak game ya Red team, blue team Em, prosedur untuk mendaftar LKS secara nasional ini gimana sih kak prosedurnya gitu? Kebetulan kalo daftar sama kita, di daftarin sih, tau-tau udah katanya, nanti ikut LKS ya, eh LKS apa pak? Bidang apa katanya? Bidang 3D katanya, yuk lupa katanya, kebetulan waktu itu kan saya belum tau pasti ya, belum tau banyak gitu sama 3D. Ya proses pendaftaran ini ya, langsung nasional sih, nggak seleksi di daerah kota-kota gitu enggak. Soalnya kan kalo misalnya ada yang ngewakilin juga, kita nggak akan ikut juga. Soalnya ini di Banten nggak ada yang ngewakilin, terutama di bidang saya sama bidangnya Residan sama Alfie. Ini kan lagi situasi pandemi ya, pasti lombanya beda dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi hambatan apa nih yang kakak rasain selama lomba kemarin? Ini yang pertama akses internet, yang pertama. Yang kedua ketersediaan alat-alat penunjang lombanya. Seperti laptop, kita kan ya lumayan tua, kentang ya kasarnya, kasarnya kentang. Suka dukanya ikutin LKS ini apa sih kak? Suka dukanya ya, sukanya sih kita dapet pengalaman baru, ilmu baru, penting tuh. Terus kita bisa sharing-sharing juga sesama grup. Ini kan kita kan masuk grup juga kan LKS nasional tuh. Kita sharing-sharing gitu, kita ngasih pendapat bareng, udah gitu dapet temen baru juga. Kalau dukanya ya, kita nggak bisa ngerasain meriahnya pembukaan sama penutupannya LKS ini. Soalnya kan kalau misalnya offline nih, kalau misalnya lombanya offline, kita ke Kalimantan. Dari sini, naik pesawat. Kesempatan ke Kalimantan jadi hilangnya. Jadi hilang. Jadi nggak ada euforianya gitu ya? Nggak ada. Nggak ngerasain panasnya Kalimantan. Kayaknya adem dah Kalimantan, banyak pohon. Udah bagus sih Kalimantan tuh. Kalimantan mananya dulu? Kan Kalimantan kan dilewatin garis katolik setiwa. Btw kita apa kita jadi pas Kalimantan? Oh iya bener. Kalau saya bersekuriti sendiri, apa nih suka dukanya Kak? Kalau dukanya ya, pertama nggak ada istirahat. Maupun sehari nggak ada istirahat. 5 jam, akhir 15 jam. 15 jam, mulai jam 8, selesai jam berapa? 9 malam. Istirahatnya nggak ada. Kita gantian malah istirahatnya. Makan, gantian, sholat, gantian. Ngeras tenaga banget. Terus dikasih waktu 2 jam buat bikin laporan ya. Bayangin dari banyak soal, banyak tuh. Dikasih waktu 2 jam buat ngelaporin. Kalau sukanya sendiri apa tuh? Sukanya yang pertama nambah pengetahuan. Soalnya kan ini baru juga loh banyak. Iya. Nambah pengetahuan, terus nambah temen, terus nambah. Jadi di Cyber Security tuh ada grup telegram namanya CTF Bersama. Disitu juri, peserta, peserta lain. Terus umum juga. Gabung semua disitu bisa sharing sebenarnya. Di LKC ini ada lomba apa aja sih Kak? Katanya kan banyak gitu. Ada apa aja? Banyak banget sih. 43? 43. Wow. Itu bukan semuanya dari jurusannya SMK ya. Ada juga yang di mata kuliah ya. Mata kuliah ada. Tapi ini emang khusus buat anak SMK? Khusus. Jadi bidang-bidang jurusannya SMK tuh dilombain semua. Kayak teknik pengelasan, terus teknik masak. Nah saya herannya kalau misalnya teknik masak. Yang nilai siapa ya? Kan jurinya kan di Jakarta. Oh iya iya. Banyak pokoknya. Dikirim sekali, dipaketin. Berubah sih. Udah banget sih kali ya. Ya ampun. Ini kalau untuk aplikasinya sendiri akan pakai aplikasi apa nih? Aplikasi ya? Software ya? Iya. Maka software 3D modeling sih yang pasti blender. Blender itu wah gila itu. Fitur-fiturnya itu ya. Iya. Tau sendiri kan? Iya betul. Jadi di fiturnya itu kalian bisa bikin model, bikin next touring, terus sama kalian bikin animasi sekaligus. Jadi rata-rata adalah di blender lah. Soalnya blender itu katanya the best 3D software buat tahun ini ya. Soalnya belum ada yang ngalahin sih. Karena bagusnya itu karena apa ya? Karena gratis kali ya. Iya bisa juga. Karena open source ya. Betul. Udah open source terus. Lengkap lagi. Siapa sih yang gak mau? Iya betul betul betul. Itu paling sama Photoshop udah. Kalau cyber security ini makanya aplikasi atau apa nih kak? Kalau cyber sendiri bukan aplikasi cuman OS. Operasi sistem. Kita pakai Kali Linux. Jadi Kali Linux itu emang khusus buat cyber security. Jadi di dalamnya ada kayak wireless attack, reverse engineering, social engineering, forensic dan sebagainya. Di dalam OS itu banyak sih aplikasi. Aplikasi buat hacking ya. Banyak. Ada Kismet. Itu buat Google WiFi. Ada aplikasi khususnya. Itu aplikasi-aplikasi yang ada di Kali Linux itu gratis semua? Gratis semua. Kali Linuxnya juga open source. Kan aplikasi juga open source kemudian. Kalau metasploit itu masuknya apa? Iya itu masuk aplikasi. Aplikasi. Ada dua sih metasploit. Dalam bentuk OS dan bentuk aplikasi. Kalau yang di aplikasinya bisa di install di Ubuntu, ada Linux. Tapi sebenernya masih banyak yang lainnya juga ya? Gak hanya itu doang? Atau cuman itu doang yang Linux doang? Ya khusus Linux. Oh itu doang yang? Linux. 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 Kalau Windows gak bisa. Kalau ada tuh di Windows? Tapi di Windows juga ada Linux. Ada sih. Ada sih. Cuma gak sebagus. Performanya gak selengkap lah. Kalau misalnya ikut kayak gini ada gak sih kak yang perlu dipersiapkan gitu sebelum bener-bener ngikutin lomba taraf nasional kayak gini? Ya latihannya mungkin kayak gimana? Oh iya. Yang pertama sih ya kita persiapin mental sama fisik dulu sih. Soalnya penting juga. Karena lama banget ya waktunya juga? Lama banget. Itu kalau saya kan 5 hari itu kan. 5 hari itu satu harinya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Berapa jam itu gak tau. Udah gitu yang harus kalian persiapin ya materi-materi yang udah kalian pelajarin sebelum mulai lombanya gitu. Kalian udah pelajarin tentang apa aja gitu. Terus nanti kalau misalnya udah mulai lombanya kalian tuangin semua tuh disitu tuh. Udah gitu. Kalau misalnya udah selesai ya tunggu keputusan dari juri aja sih. Kalau Kak Ristin sama Kak Alfie gimana nih latihannya? Ya latihannya kebetulan Infor punya alumni yang dulunya kuliah cyber security. Sekarang dia kerjanya itu di Kominfo Serang. Jadi kita latihan di sana. Belajar sama sharing-sharing. Ya lumayan. Saling bantu lah ya. Iya betul. Saling bantu. Kan Kak Ristin sama Kak Alfie ini kerjanya dalam bentuk kelompok ya. Itu struggle-nya dalam bentuk tim itu apa sih Kak? Gimana nih? Ya kalau pas kita lagi eksekusi nyari CTF hardening sama attack defense. Kita sama-sama ya punya CTF dibagi. Jadi dia di bidang apa misalnya di kriptografi atau ada web exploit gitu. Dibagi terus di hardening itu ada dua. Ada Windows sama Linux. Kalau Windows bagian saya kalau Linux dia. Kalau attack defense itu. Bareng-bareng ngapain ya. Ngamanin server dari musuh juga yang nyerang. Dia kalau mau tahu. Soal CTF contohnya. Kamu sih kenapa sih? Kita harus nyari flag di dalam situ. Hah? Kamu sih kenapa sih? Kamu sih kenapa sih? Kamu kenapa gitu. Kan ada itu enkripsi. Kamu sih kenapa sih? Jadi kata simpel itu disusah-susahin. Wow. Kayak 123 aja kalau misalnya dienskripsi ke MD5. Kayak jadi huruf ngacak ya. Huruf ngacak huruf alinya. Padahal aslinya 123. Oh. Jadi kita harus. Kayaknya emang benar-benar rumit ya kalau bahas tentang pemrograman kayak gini. Sebenarnya sih yang rumit itu ya di bagian kita. Itu sebenarnya enskripsi apa gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu. Wah ini enskripsi MD5 nah. Banyak juga tools yang buat converter. Yang lucu pas forensik tuh muncul soal gambar ya. Gambar orang apalagi botak. Kita harus nyari gambar ini di lokasi mana gitu. Wow. Dari gambar itu kita harus menurutin. Orang ini foto di lokasi mana gitu. Itu ada reklik gitu. Rumit sekali ya. Gak nyampe aku. Itu ada di pelajaran apa tuh? Mata kuliah. Mata kuliah. Mata kuliah. Mata kuliah. Mata kuliah. Mata kuliah. Susah banget. Tapi luar biasa sih ya. Hebat gitu. Maksudnya bisa masuk sepuluh besar itu aja udah. Pencapainya luar biasa. Nasional gitu loh. Mata kuliah. Tapi dasarnya ada kan. Kayak bahasa pemograman tuh di RPL kan ada. RPL. RPL. Kalau misalnya mau ikut lomba itu ya dasarnya harus bisa bahasa pemograman dulu. Ya dasarnya dulu basicnya. Iya. Agak gak bersemangat ya naras sumbernya. Iya ya. Semangat. Semangat. Semangat dong. Bumisal tau ya. Bakatnya emang diem-diem tapi. Itu. Nganjutkan. Iya udah mungkin. Biar semangat. Apa? Kak Ariel beatbox dulu. Iya katanya Kak Ariel bisa beatbox. Mungkin jangan ditunjukin sama-sama. Apa sih? Beatbox aja dari tadi. Dari tadi kapan? Sebelumnya. Oh iya. Tadi kapan ya? Berapa gak tau di. Dari tadi tuh sebenernya di. Skip. Boleh dong. Boleh dong Kak. Coba lagi dong Kak. Bisa lari. Udah gitu aja lah. Capek. Udah dua kali soalnya. Terima kasih Kak Ariel. Apalagi nih ya Kak. Mungkin. Ada saran-saran. Atau masukan. Atau tips buat sempat-sempat semakin geluaran sana. Supaya. Bisa ikutan juga sama kayak kakak-kakak ini gitu. Boleh dong Kak dibagi. Mata bisa terinspirasi gitu. Lu aja dulu deh. Nanti muter. Oh iya. Dari saya. Dari gue sih sebenernya. Apa nih. Saran ya. Saran. Kalau misalnya kalian mau masuk ke. Lomba LKS itu. Ya. Hobi kalian. Kalau misalnya kalian bisa editing. Terus dikembangin lah. Jangan dipendem. Soalnya kalau misalnya dipendem tuh gak ada gunanya. Orang-orang gak akan tau. Kalau misalnya lu bisa ngedit. Kalau misalnya lu gak ngasih tau. Gitu. Gitu. Kalau misalnya lu gak bisa ya gak usah maksain. Udah. Oke. Jadi kalau misalnya apapun itu. Kalau kita bisa harus dikembangin. Kalau gak bisa jangan dipaksain. Nah gitu. Kak Kristian. Tipsnya ya. Biar bisa ikut LKS itu. Otodidak sih. Misalnya kita pelajaran basicnya di sekolah. Di rumah jangan males untuk nyari lagi. Soalnya kalau di sekolah itu. Ya basic doang. Betul. Oke. Oke. Kak Alvin sendiri gimana? Kalau dari saya. Sarannya buat teman-teman yang mau ikut LKS. Yang pertama. Harus ada prinsip ya. Prinsip hidup. Kalau saya megangnya prinsip. Hidupnya sukai apa yang kamu lakuin. Apa yang kamu sukai. Do what you love. Oke. Cukup itu aja. Cukup itu aja ya. Yang penting. Intinya segala sesuatu itu yang harus kita sukai gitu ya. Kalau misalnya gak suka pasti bakal jenuh. Nah. Betul. Ya bakal gak sepenuh hati sih ngerjainnya. Eh mungkin buat. Ini aku mau nanya deh. Gimana nih awalnya kakak bisa tertarik nih. Sama bidang ini nih. Bidang kakak kelasnya sekarang. Gimana nih cerita awalnya. Tertarik ya. Iya. Kebetulan kan hobi utama saya itu kan ngedit. Karena ngedit. Kayak misalnya ngedit foto. Ngedit video kayak. Kayak. Cuma sekedar. Cutting-cutting doang. Kayak ngevlog gitu. Kayak bosen gitu gak sih. Bosen kan. Iya. Bosen ngeliatnya juga bosen gitu. Flat aja gitu. Flat gitu kan. Ya udah udah. Karena udah banyak juga yang bikin kayak gitu. Nah. Nyoba 3D modeling itu pengen naik satu tahap lebih tinggi lagi. Soalnya. Rata-rata. Dunia pereditan itu yang lebih bagus itu. Kalau misalnya udah digabungin sama dunia CGI. Iya betul banget. Nah. Dari situ saya mulai tuh kan. Kayak pertama. Dari. Dari pembuatan. Mobil 3D. Dimasukin ke dunia nyata gitu. Itu modeling sendiri saya mobil itu gitu. Saya kombinasi sama dunia nyata. Dari dunia 3D. Terus. Lama kelamaan. Karena emang basic saya juga di pemograman ada. Pengen bikin game juga. Cuma karakternya. Masih karakter nyolong dari. Google. Belum sempet. Apa. Belum bisa bikin waktu itu kan. Yaudah nyoba bikin gitu. Setelah bikin. Akhirnya ngebantu juga gitu. Kayak. Bumper yang tadi aja sayang gue. Wow. 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 Harcip tadi harcip. Gitu paling. Karistin gimana? Dulu tertarik sama pemrograman itu. Dari SMP sih sebenernya. Jadi sering-sering main game. Serius serius. Sering main game. Nah bingung tuh. Pertanyaan. Ini bikinnya kayak gimana sih? Nah habis itu kan. Untung Kakak punya laptop ya. Iya. Nah download aja. Nama. Toolsnya itu dulu tuh. Softwarenya. Game maker. Tau kan Rih? Tau. Pas nyobain. Kok bingung. Gak tau bahasa pemrograman itu apa gitu kan. Nah dari situ mah. Berhenti lah. Bikin game. Ini aja. Apa nanya. Nyari-nyari basic pemrograman. Oh. Makanya masuk RPL. Soalnya basic pemrograman ada di RPL. Di RPL. Biar lebih paham lagi gitu. Berarti semua berawal dari rasa penasaran ya. Iya. Kurius. Kalau Kak Alvin. Kalau Kak Alvin sendiri gimana Pak Kak? Ya. Dulu ya. Ini cerita dulu. Iya. Silahkan. Ya awal-awal. Pas SMP itu. Tertarik dengan dunia hacking-hacking. Wah. Bikin hacker. Kan dulu ada film namanya WMI ya. Rasanya WMI. Itu kan keren. Keliatannya keren. Terus selama kelamaan. Saya coba. Ternyata susah juga. Movie make it easier. Tapi gak nyerah kan? Iya. Nyerah. Oh. Makanya jadi tukang kabel sekarang. TKJ. Iya iya. Tukang kabel. Kabel. Kok kabel. Kok bisa kan? Ya. Karena ngeliat. Belajar bahasa pemrograman. Jujur saya. Gak. Gak bisa. Bukan gak bisa ya. Kurang bisa. Bahasa pemrograman. Sampai sekarang. Pernah nyoba. Bahasa si. Waduh. Pusing. SMP tuh. Bahasa si. Aduh pusing. Jadi mutusin. Ya tukang kabel aja. TKJ. Berarti. TKJ tukang kabel ya. Gak. Gak. Kalo RPL. Ternak Lele. Kan remaja peternak lele. RPL. Iya. Bisa juga. Kalo mau kan. Kalo mau. Lumayan kan ternak lele. Lumayan. Kaya banget kalo punya ternak lele itu. Mungkin cukup sekian kali ya. Iya boleh. Udah cukup ya. Udah. Udah dua kali. Eh. Mungkin cukup sekian kayaknya podcast kali ini. Terima kasih sudah memakai waktunya. Dan mudah-mudahan ceritanya bisa menginspirasi sobat semakin di luar sana. Amin. Jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe channel ini. Iya bener banget. Supaya. Supaya channelnya bisa lebih berkembang lagi. Ya bener. Terus. Terus. Dan mungkin aja kalo misalnya kita udah. Udah besar bisa ngundang Dedy Corpuzzer. Wow. Kita yang diundang dong. Wow. Oh kita yang ngundang Dedy Corpuzzer. Wow. Ya. Mungkin juga sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waah. Waah. Is that great.